Halo penggemar film, bertemu lagi dengan saya Kingposs, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys Oke gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk Let's mulai Kita bersama Pada tanggal 7 November 2020 di kota New York Di suatu malam yang dingin, terlihat seorang pria bernama Tejo membawa peso menuju masuk ke dalam rumah Gak tahu rumahnya siapa Ngelihat penghuni rumah sedang cuci piring, Tejo yang akan nyucuk dikejutkan dengan sang penghuni rumah yang pura-pura jadi cewek bernama Will ini Sedang mengunuskan pestolnya Gak berpikir panjang, Will pun langsung ngedor kelapa Tejo sampai meninggoy Setelah kejadian itu, terdengar semua media memberitakan tentang meninggoynya seorang psikopit legendaris bernama Tejo Akibat didor oleh petugas berwajib bernama Will Namun di luar sana, masih ada lagi psikopit yang lebih menakutkan daripada si Tejo Kita sebut saja namanya Jote Walaupun petugas belum mengetahui seperti apa wujud dan identitas asli si Jote ini Tapi para petugas yakin kalau si Jote ini lebih serem daripada si Tejo Karena beraksinya gak cuma malam saja Jadi pemerintah menyarankan agar seluruh masyarakat tetap berada di dalam rumah Dan jangan lupa mengunci pintu serta jendela Setahun kemudian, terlihat ada Jote masuk ke rumah si Will yang pintunya lupa dikunci nih guys Ngelihat Will sedang tidur, Jote pun langsung mencucuknya pakai linggis sampai meninggoy Terdengar berita di TV mengatakan kalau psikopit di kota New York sudah semakin banyak Bukan cuma Jote saja Tapi sudah lebih dari ratusan orang yang melakukan hal serupa seperti Jote Anehnya sampai sekarang petugas masih belum berhasil mengungkap motif para psikopit Padahal sudah sangat meresahkan banget Saat Jote menuju pulang Jote diganggu 3 orang pareman yang meminta uang pada Jote nih guys Karena Jote hanya diem saja Salah satu dari 3 pareman tersebut menghunuskan pestol hendak ngedor Jote Bukannya takut, Jote malah santui makan coklat nih guys Jote yang kesal karena coklatnya dijatuhkan oleh salah satu pareman Ia pun langsung mengeklek kelapa salah satu pareman tersebut sampai meninggoy Kedua pareman yang tersisa mulai mengeplakin Jote dengan sangat bersemangat nih guys Namun karena Jote ini si kopit Alhasil kedua pareman itu pun harus meninggoy dengan keadaan yang sangat menyeramkan Gak selang berapa lama muncul 3 orang petugas ke lokasi kejadian Anehnya si Jote ini malah santai saja melihat ketiga petugas tersebut sedang diskusi Dari hasil diskusi, ketiga petugas meyakini kalau si Jote ini hanya seorang korban Yang membela diri dari pemalakan 3 orang pareman yang telah meninggoy Jadi mereka pun mutusin buat bawa Jote ke hospital Serta membawa jenazah ketiga pareman tersebut ke kamar jenazah Tak lupa mereka juga membawa cairan gak tahu apa ini yang tadi dibawa Jote untuk diperiksa lebih lanjut Sesampainya di hospital, Jote segera diberikan pertolongan karena mengalami beberapa cedera hasil dari pertarungan semalam Di sebuah pemakaman, terlihat beberapa bocil mendatangi makam orang tuanya yang meninggoy karena dikeplak oleh Tejo Gak selang berapa lama, muncul beberapa orang memakai jubah mengusir para bocil tersebut Setelah para bocil pergi, orang-orang berjubah tersebut mulai menaruh alat-alat untuk melakukan ritual shaitan tepat di depan makam si Tejo nih guys Dari mantra yang dibaca, sepertinya mereka ini sedang ingin menghidupkan kembali si kopi Tejo Di hospital, terlihat Jote dihampiri dokter yang bertanya tentang keadaannya Tapi karena Jote hanya diam saja sambil pelirak-peliri, pak dokter pun mutusin buat keluar aja dari ruangan Jote Di luar ruangan, terlihat seorang perawat bernama Julie menyapa seorang pria yang lagi duduk di depan ruangan Jote bernama Bonnie Julie bilang kalau ia lagi pengen kopi agar gak ngantuk Dengan janji akan diberikan asil oleh Jos sama si Julie, Bonnie pun segera pergi nyarikan kopi nih guys Setelah Bonnie pergi, Julie segera masuk ke ruangan Jote Di ruangan Jote, Julie bilang ke Jote kalau ia akan menjaga Jote tetap aman di hospital ini Jadi, Jote gak perlu khawatir dengan penyelidikan yang sedang dilakukan petugas berwajib saat ini Di kantor polisi, terlihat dua orang polisi ditanya oleh pimpinan polisi mengenai Will yang sudah lama gak masuk kantor Mereka berdua bilang kalau mereka juga gak tahu kemana Will pergi Lalu, pimpinan polisi yang bernama Jenny ini nyuruh kedua polisi tersebut untuk memeriksa barbuk yang sempat dibawa Jote Sebelum Jote dibawa ke hospital Di hospital, terlihat dokter mendatangi Jote sambil bawa stroberi untuk si Jote Dokter yang kesal karena udah tiga hari Jote disini tapi masih gak mau ngomong sama sekali Langsung nyuapin Jote dengan cara yang gak sopan Ngelihat Jote ngelawan, pak dokter pun segera mencucukkan obat tidur Yang membuat Jote tak sadarkan diri nih guys Setelah Jote semaput, pak dokter pun segera keluar dari ruangan tersebut Di tempat lain, tepatnya malam hari pas hujan-hujan Terlihat para bocil yang waktu itu di pemakaman Sedang merencanakan pemusnahan para psikopit peniru Tejo Agar gak ada lagi korban baru Esok paginya, terlihat Jote sedang bingung kenapa ia bisa berada di jalanan sambil membawa linggis Setelah beberapa kali tolah-toleh Ia pun segera berjalan menuju ke pesawat yang sedang diparkir Sesampainya di dekat pesawat, Jote yang denger ada suara tertawa seseorang Mulai tolah-toleh kebingungan nih guys Gak ngeliat siapa-siapa Jote pun segera mencari sumber suara tawa tersebut Terlihat di belakang Jote muncul psikopit peniru Tejo lainnya Yang kita kasih nama si Badut Tidak mengecrok Jote pakai kapak Saat Jote noleh Tiba-tiba ia dan si Badut sudah berada di lorong hospital Mereka pun mulai saling keplak satu sama lain Dari hasil keplak-keplakan tersebut Jote yang kepecrok kapak Tiba-tiba terbangun dari tidurnya Ternyata semua kejadian barusan adalah mimpi dari Jote saja nih guys Melihat Jote panik Julie segera menenangkannya Gak selang berapa lama Dokter dan perawat lain masuk ke ruangan Jote Sambil mengejek Jote yang sedang ketakutan Setelah itu dokter pun segera keluar lagi dari ruangan Jote Terlihat jelas Jote hanya bisa menahan amarah yang meluap-luap Karena ejekan pak dokter barusan Dengan sabar Julie kembali menenangkan Jote dengan perkataan-perkataan lembut Gak selang berapa lama Bonny masuk ke ruangan Jote nih guys Setelah Julie keluar ruangan Jote nyuruh Bonny mendekat Setelah dekat Jote langsung mengecik Bonny Sampai meninggoy Jote pun segera turun dari kasur buat keluar ruangan Ngelihat ada perawat datang Ia langsung mengeplak perawat itu Sampai meninggoy Julie yang terkejut dengan kelakuan Jote Mulai ngomelin Jote nih guys Dengan santui Jote segera mendorong Julie sampai semaput Setelah keluar dari ruangan Jote yang melihat pak dokter lagi jalan mau pulang Segera mengikutinya Terlihat pak dokter lagi joget-joget sambil pakai headset nih guys Karena pak dokter jalannya cepat banget Alhasil Jote yang kecapean Gak mampu lagi buat ngikutin pak dokter nih guys Di kantor polisi Dua orang polisi bernama Jack dan Billy Ngasih tahu pimpinan polisi hasil pemeriksaan barang bukti yang sudah keluar Ternyata dari sidik jari yang ditemukan Terdapat sidik jari si Jote dan juga si Will Pimpinan polisi yang khawatir dengan keadaan Will Segera menyuruh Jack dan Billy ke apartemen Will Di tempat lain terlihat Jote masih berjalan Berusaha nyari alamat pak dokter nih guys Sesampainya Jack dan Billy di apartemen Will Mereka segera berkeliling Melihat Will sudah meninggoy dengan punggung yang ii serem banget Jack dan Billy pun menyimpulkan kalau yang melakukan semua ini Pasti adalah si Jote yang sekarang sedang dirawat di hospital Jack lantas menyuruh Billy buat nelpon Jenny Setelah memberitahu keadaan Will pada Jenny Jenny dengan menahan sedih langsung nyuruh Jack dan Billy Untuk segera menangkap Jote di hospital Jack dan Billy pun segera keluar apartemen Will Dan segera menuju ke hospital Sesampainya di hospital Jack dan Billy Serta dua petugas lainnya yang melihat banyak orang meninggoy Akibat kelakuan si Jote Mulai memeriksa satu-satu para korban Mengetahui Julie masih hidup Mereka pun mulai mengajukan beberapa pertanyaan Mengenai kejadian di tempat ini Julie bilang kalau Jotelah yang telah melakukan semua ini Dan sekarang pasti Jote sedang mengejar pak dokter Karena pak dokter adalah orang yang paling sering ngejekin Jote Selama Jote dirawat di hospital ini Setelah ngomong kayak gitu Julie tiba-tiba lari pergi yang langsung dikejar oleh salah satu petugas Namun sial petugas tersebut gak berhasil menangkap Julie nih guys Mereka pun mutusin buat ke kantor untuk diskusi bersama dengan Jenny Di sini Jenny bilang kalau selain sang peniru Jotel yang salah satunya adalah Jote Kini ia mendapatkan laporan kalau ada perkumpulan sesat yang bertujuan ingin membangkitkan si Kopi Jotel dari alam baka Perkumpulan tersebut bernama Pirinirmil penyayang Jotel Marlon lantas bertanya apa yang udah dilakukan perkumpulan tersebut Jenny bilang mereka hanya mengadakan ritual Belum ada korban Tapi para petugas harus tetap mengawasi perkumpulan tersebut Siapa tahu mereka juga akan melakukan hal yang sama seperti si Kopi Tejo Jadi Jenny mutusin untuk membagi dua tugas Yaitu Jack dan Billy tetap fokus mengejar Jote Dan semua para peniru si Kopi Tejo lainnya Sedangkan Marlon dan Mary bertugas untuk mengawasi pergerakan kelompok Pirinirmil penyayang Tejo Setelah paham Jack dan Billy segera pergi mencari para si Kopi Marlon dan Mary dikasih tahu oleh Jenny Kalau mereka harus menangkap kelompok sesat penyayang Tejo ini di makam Tejo Tempat biasa mereka melakukan ritual Mereka bisa menangkap kelompok tersebut dengan tuduhan telah menodai kesucian makam Di sebuah rumah terlihat Jote sedang santai nonton TV yang memberitakan tentang para si Kopi peniru Tejo Yang semakin banyak namun ada satu si Kopi yang lebih menyeramkan dari semua si Kopi peniru yang ada Yaitu si Kopi Badut Jote yang dengar informasi tersebut ngerasa tertantang untuk bersaing dengan si Kopi Badut Karena ia sangat ingin bisa menjadi si Kopi yang paling menyeramkan di seluruh dunia Jote pun segera menuju ke sebuah toko untuk mencari masker baru yang lebih serem agar lebih ikonik seperti si Kopi Badut Setelah dapat Jote pun segera membayar di kasir dan segera pergi mengabaikan sang kasir yang mengajaknya ngobrol Di tempat lain tepatnya di sebuah pemakaman Marlon dan Mary yang melihat ada kelompok piri nirmil penyayang Tejo langsung segera mengejarnya Namun gagal karena mereka semua larinya kenceng banget nih guys Di sebuah kafe terlihat seorang pria bernama Brian sedang ditawari asilole Josh oleh seorang wanita bernama Natasha Namun menolak Brian bilang kalau ia sekarang sedang ingin rasa yang berbeda Lalu Natasha pun manggil temannya untuk berasilole Josh dengan Brian Brian yang yakin teman Natasha ini bakalan lebih gurih Segera mengajaknya menuju ke ruangan asilole Terlihat ternyata si Jote yang udah ada di kafe itu Segera mengikuti si Brian dan juga teman Natasha yang bernama Karen Menuju ke ruangan asilole Saat Brian dan Karen lagi seru-serunya asilole Josh Tiba-tiba Jote langsung menyucuk mereka berdua dengan linggi sampai meninggoy Di sebuah pemakaman terlihat bocil-bocil waktu itu sedang sibuk membuat sebuah perangkap nih guys Di sisi lain terlihat Jote mendatangi makam Tejo dengan tujuan buang air kecil di tempat itu Selesai buang air kecil Jote segera memakai masker baru yang udah ia beli agar kelihatan lebih serem Sedangkan para bocil terlihat terus memantau pergerakan si Jote nih guys Ngelihat Jote berjalan menuju perangkap Mereka pun segera menarik tali perangkap yang membuat Jote njelungop kayak begini Tanpa ragu Mereka segera ngeplakin Jote dengan penuh semangat nih guys Ngelihat Jote gak bergerak Mereka yang nyangka Jote udah semaput Dikejutkan dengan Jote yang tiba-tiba bangkit lagi nih guys Melihat hal itu para bocil ini pun segera lari sekencang-kencangnya Malam harinya terlihat kelompok piri nirmil penyayang Tejo sedang melakukan ritual untuk membangkitkan Tejo lagi nih guys Belum diketahui berhasil atau tidak Karena mereka ini udah ngelakuin ritual berhari-hari tapi gak ada hasilnya Kita langsung dibawa ke tempat lain Tepatnya di sebuah minimarket Terlihat Mbak Kasir yang jaga minimarket tempat Jote beli masker kemarin Didatangi si Jote yang langsung mengejarnya Setelah beberapa saat petak kumpetan Mbak Kasir ini pun akhirnya meninggoy di cucuk linggis sama si Jote nih guys Pagi harinya di pemakaman terlihat Marlon dan Mary menemukan sebuah topi dengan bercak merah milik seorang penjaga makam Mereka pun segera menuju ke kantor untuk memeriksa sidik jari yang ada di topi tersebut Malam harinya terlihat sepasang kekasih yang lagi mau pulang ke rumah gak sengaja berpapasan dengan Jote Jote pun langsung mencucuk sang pria pakai linggis sampai meninggoy Lalu melemparkan linggis itu ke arah kekasih sang pria sampai rebahan Setelah itu Jote pun mencucuknya sampai meninggoy Sesampainya Jote di rumah Ia kembali nonton berita di TV untuk mengetahui apakah dari semua aksinya Ia sudah menjadi psikopit paling menakutkan atau belum Mendengar si pembawa berita mengatakan kalau Jote telah menjadi psikopit paling menakutkan di dunia Jote pun nampak sangat senang sekali nih guys Pagi harinya di tempat lain terlihat kelompok Pirinirmil penyayang Tejo sedang menyusun rencana mengenai waktu yang tepat mereka melakukan ritual terakhir untuk membangkitkan Tejo Yaitu pada saat malam bulan purnama ke-11 Di tempat lain tepatnya di dalam mobil Billy terlihat seorang wanita gak tau siapa ngajakin Billy berhasil oleh Jote di dalam mobil Namun karena Billy gak enak kalau hasil oleh di tempat parkir kayak gini Ia pun berniat ngajak wanita yang bernama Melly tersebut ke rumahnya saja Sesampainya di rumahnya, Billy tanpa basa-basi langsung melakukan hasil oleh Jote dengan cara yang cukup heboh nih guys Di pemakaman saat kelompok Pirinirmil penyayang Tejo lagi ngadain ritual sore-sore Terlihat Marlon dan Mary datang berniat menangkap mereka semua Pimpinan kelompok yang bernama Laura ini berhasil lolos menggunakan mobil dia Namun Marlon dan Mary berhasil menangkap semua pengikut dari Laura dengan cukup mudah Di rumah Billy, saat Billy sudah berangkat bekerja, Melly yang lagi mandi dikejutkan dengan suara langkah kaki masuk ke dalam rumah Saat Melly hendak memeriksanya, tiba-tiba Jote muncul langsung mencucuk Melly menggunakan linggis sampai meninggoy Setelah itu terlihat Jote menuju ke hospital untuk mencari pak dokter Karena selama berhari-hari, ia gak berhasil menemukan rumah pak dokter Malah fokusnya sempat teralihkan dengan ambisinya menjadi psikopit paling menakutkan di dunia Ketika Jote melihat pak dokter muncul, ia pun segera mengikutinya Namun sial, ternyata itu bukanlah pak dokter Melainkan si Jack yang langsung menghunuskan pestolnya ke arah Jote Jote segera mengeplak tangan Jack sampai pestol Jack terjatuh Mereka berdua pun segera melakukan pertarungan tangan kosong Dari pertarungan ini, si Jack kalah nih guys Saat Jote hendak mencucuk si Jack, tiba-tiba Billy mengedorkan senapannya ke arah Jote sampai adu-adu Melihat hal itu, si Jack segera mengambil senapan Billy dan menghunuskannya ke arah Jote sembari bilang Kau ditangkap Malam harinya di pemakaman, tepatnya di makam Tejo Terlihat Tejo bangkit dari dalam makam hasil ritual kelompok Pirinirmil penyayang Tejo sore tadi Dan kisah pun akhirnya selesai Oke guys, gimana kisahnya? Bagus atau enggak? Jangan lupa terus saksikan video terbaru dari channel ini ya guys Oke, thanks for watching this video and stay on to the squad Enjoy your life like a king guys Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya Bye, guys! Sampai jumpa di video selanjutnya tentunya Indah di wajahmu Kian berubah Hati dan cintamu Dengan berbeda Dunia kita Jalan yang panjang telah kita lalui bersama Dan yakinlah bahwa kita bisa kalahkan dunia Takkan berubah semua yang ada Takkan berakhir ini kita bersama Berubah waktu kini tak bergerak Hilang berganti dan kita yang punya Terima kasih telah menonton! Takkan berubah semua yang ada Takkan berakhir kini kita bersama Takkan berubah semua yang ada Takkan berakhir kini kita bersama Berubah waktu kini tak bergerak Hilang berganti dan kita yang punya Takkan berubah semua yang ada Takkan berubah semua yang ada Takkan berakhir kini kita bersama Berubah waktu kini tak bergerak Berubah waktu kini tak menyerah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!